Pemirsa untuk mengetahui informasi terkini terkait temuan 29 atlet dan official pond ke-20 yang terpapar COVID-19, kita akan bergabung bersama Merto Tanggepayung dari Jayapura, Papua. Merto, ada informasi menyebutkan adanya pertambahan kasus COVID-19 yang mengenai atlet dan official pond Papua. Kita tahu sebelumnya ada 29. Apakah hal ini benar, Merto? Ya, benar sekali Yulika dan Pemirsa. Beberapa saat yang lalu kami mengkonfirmasi informasi ini kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura dan dilaporkan ada penambahan 6 kasus lagi, yaitu atlet yang berasal dari Jambi, 5 orang, dan 1 atlet yang berasal dari BKI Jakarta. Yogyakarta maksud kami. Namun, dari tambahan 6 kasus ini, di Kota Jayapura khususnya, ke-6 atlet ini sudah kembali ke daerahnya, mereka kembali dengan tes antigen dan menyatakan negatif. Namun, setelah hasil PCR-nya keluar tadi pagi, ternyata mereka diketahui positif. Namun, mereka sudah terlanjur meninggalkan Papua untuk kembali ke daerahnya. Lalu, langkah antisipasi apa atau ke depannya akan seperti apa, Merto, yang akan dilakukan panitia penyelenggara PON ini, mengingat ke-6 kontingen ini sudah kembali ke daerahnya? Memang tadi sempat kami komunikasikan dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, dan memang sangat disayangkan karena mereka tidak menunggu dulu hasil PCR mereka keluar, barulah mereka kembali. Namun, menurut Kak Dinkas bahwa sudah menjalin komunikasi dengan tempat tujuan dari ke-6 atlet tersebut. Dan dapat kami laporkan juga beberapa saat yang lalu, Menpora baru selesai menggunakan keterangan pers terhadap teman-teman wartawan di Jayapura, dan menyinggung soal adanya pertemuan positif kasus COVID-19 terhadap atlet, panitia pelaksana maupun ofisial di PON 20 Papua ini, beliau menegaskan bahwa akan memperketat lagi protokol kesehatan di setiap venue, dan itu berlaku bukan hanya untuk atlet ofisial dan panitia pelaksana, tapi juga untuk semua penonton yang akan hadir untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan di PON 20 Papua ini, belika. Berto, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikian tadi kontributor berita 1, Berto Tanggepayu, melaporkan langsung dari Jayapura, Papua.